Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Time Pemirsa Pasca Banjir Pandang yang melanda Bima Nusa Tenggara Barat. Dilaporkan air sudah mulai surut. Namun sebagian besar aktivitas warga di kota Bima dan sekitarnya belum berjalan normal. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwonugroho mengatakan sampai saat ini kantor pemerintah masih tutup, sementara sebagian besar jaringan telepon mati. Menurut Sutopo, keterbatasan komunikasi tersebut menyebabkan proses pendataan dan evakuasi masih terus berlangsung. Kantor wali kota Bima masih dijadikan lokasi posko darurat. Berdasarkan pendataan sementara dari BNPB, korban banjir Bima dan sekitarnya saat ini membutuhkan sejumlah bantuan yakni dapur umum, bahan makanan, selimut, obat-obatan, dan BBM. Sementara dinas sosial provinsi telah mengirimkan bantuan logistik berupa ratusan paket makanan, selimut, terpal, dan matras.